Seorang pria pengamen ditemukan warga Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan tewas berlumuran darah. Polisi menggelar olah TKP guna menyelidiki penyebab kematian korban. Warga Jalan Paku Jaten Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan minggu siang digegerkan dengan ditemukannya sesosok jasad pria tergeletak berlumuran darah. Polisi menggelar olah TKP di sekitar lokasi guna menyelidiki penyebab kematian korban yang sehari-hari diketahui berprofesi sebagai pengamen. Menurut salah seorang warga, tidak ada yang tahu persis awal kematian korban. Namun sebelum ditemukan tewas korban, sempat terlihat batuk-batuk yang mengeluarkan darah. Saya melihat ke belokan situ, ada banyak orang, mondar mandir, ada anak-anak juga melihat. Saya bingung kan ada apa, jika ketika saya ke sana, setelah itu sudah ada orang yang muta-muta darah dan terkapar di pinggir sambil kejang-kejang sekarat. Setelah itu saya langsung telepon 112, seperti itu. Usai menggelar olah TKP, polisi mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan guna dilakukan proses otopsi. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AY News, melaporkan.